1. Tunjukkan konsep kelompok sosial yang tepat dengan memberikan tanda centang pada kolom benar atau salah berikut. 2. Terbentuk karena adanya kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama, merupakan pernyataan yang benar, kelompok ini terbentuk secara alami dan spontan, tanpa perlu direncanakan. 2. Antara anggota tidak mengenal ataupun berinteraksi satu sama lain, merupakan pernyataan yang salah, karena suatu kelompok terbentuk, karena ingin mencapai tujuan yang sama, sehingga antara anggota kelompok sosial tentu harus saling mengenal dan berinteraksi dalam waktu tertentu. 3. Bersifat sementara dan terbentuk karena adanya pengaruh dari luar, merupakan pernyataan yang salah, karena kelompok sosial bersifat dinamis dan bukan statis, sehingga kelompok sosial tentu akan mengalami perubahan pada kurun waktu tertentu. 2. Perhatikan gambar berikut. Aktivitas pada gambar, lebih tepat dikategorikan sebagai kerumunan karena, A. Jumlah anggotanya relatif besar, D. Tidak memiliki kesamaan tujuan, C. Keberadaannya bersifat sementara, D. Tidak memiliki nilai dan norma sosial, E. Terbentuk karena pengaruh dari luar. Jawaban yang benar adalah C. Kerumunan yang bersifat sementara, merupakan kerumunan yang akan menggunakan fasilitas sama. Misal antre membeli karcis, antre naik kendaraan umum, dan kepadatan lalu lintas. 3. Ucok mengikuti program pertukaran pelajar di luar negeri, ia harus beradaptasi dengan sekolah barunya. Oleh karena itu, ia berupaya mengenal budaya masyarakat setempat dengan membaca berbagai literatur, selalu menunjukkan kesan positif pada orang lain, dan menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman di kelasnya. Kondisi tersebut menunjukkan proses pembentukan kelompok pada tahap A. Norming, B. Forming, C. Storming, D. Adjo-Urning, E. Performing. Jawaban yang benar adalah B. Forming merupakan tahap pembentukan awal atau pengenalan dalam membangun sebuah kelompok, dalam tahap ini peserta belum memahami satu sama lain. 4. Tariklah garis untuk menghubungkan contoh kelompok sosial X dengan faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial Y pada tabel berikut. 1. Persatuan buruh melakukan aksi demo karena mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak dari perusahaan merupakan faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial karena kesamaan nasib. 2. Peserta didik kelas 12 mendaftar ke lembaga bimbingan belajar untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi merupakan faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial karena kesamaan kepentingan. 3. Persatuan mahasiswa Aceh menggelar pertunjukan seni tarisaman di Gedung Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang merupakan faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial karena daerah asal. 4. Pemuda Karangtaruna Desa Sampang memeringati hari kemerdekaan dengan mengadakan lomba tarik tambang merupakan faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial karena tempat tinggal. 5. Dasar pengkategorisasian kelompok dalam dan kelompok luar adalah A. Besar kecilnya jumlah keanggotaan B. Identitas yang dimiliki antaranggota C. Kekuatan atau pengaruh yang diberikan D. Tingkat kearatan hubungan antaranggota E. Pembagian kerja atau peran antaranggota Jawaban yang benar adalah B In group memiliki identitas yang sama dengan seseorang, sementara out group memiliki identitas yang berbeda 6. Perhatikan gambar berikut Aktivitas pada gambar menunjukkan tahapan performing dalam perkembangan kelompok karena Aktivitas pada gambar menunjukkan tahapan performing dalam perkembangan kelompok karena kelompok mampu menunjukkan hasil kinerjanya dengan baik Kondisi ini dibuktikan dengan adanya hasil produk yang dipresentasikan di kelas 7. Organisasi merupakan kelompok sekunder yang memiliki birokrasi mengikat, berikan tanda centang pada pernyataan yang memenuhi kriteria tersebut 1. Badan usaha milik desa dapat dikategorikan sebagai organisasi karena terdapat nilai, norma, dan sistem kerja yang terstruktur Komponen tersebut dapat diamati dalam tugas pokok dan fungsi yang disahkan oleh kepala desa, memenuhi kriteria 2. Fans klub atau penggemar dapat dikategorikan sebagai organisasi karena memiliki jaringan yang luas dan memberikan informasi berbagai aktivitas artis idolanya secara rutin, tidak memenuhi kriteria organisasi 3. Pramuka dapat dikategorikan sebagai organisasi karena memiliki struktur kepengurusan dari pusat hingga daerah serta memiliki program kerja terarah, memenuhi kriteria organisasi 8. Perhatikan infografis berikut, berikan tanda centang pada kolom benar atau salah, berdasarkan informasi pada infografis tersebut Penjelasan kolom pelompok usaha, menunjukkan ciri kelompok sosial yang berhak menerima KUR, merupakan pernyataan yang benar UMKM, Gapoktan, dan Kube, menunjukkan contoh pengelompokan sosial yang ditentukan berdasarkan kesamaan ukuran usahanya, merupakan pernyataan yang salah Perhatikan ilustrasi berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 9-10 Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tindakan risak di sekolah terjadi karena berbagai faktor Menurut Juwita, risak di sekolah merupakan suatu proses dinamika kelompok Terdapat pembagian peran dalam permasalahan risak Peran-peran tersebut diantaranya bully, asisten bully, reinforcer, victim, defender, dan outsider Bully adalah peserta didik yang dikategorikan sebagai pemimpin, ia berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku risak Asisten bully juga aktif dalam aksi risak, namun cenderung mengikuti perintah bully Reinforcer adalah pihak-pihak yang hadir ketika risak terjadi Mereka ikut menyaksikan Menertawakan korban, memprovokasi, bahkan mengajak peserta didik lain untuk menonton Outsider atau bistander adalah orang-orang tahu bahwa risak terjadi, tetapi tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli 9. Setujukah kalian dengan pernyataan peneliti bahwa risak merupakan salah satu bentuk dinamika kelompok? A ya, B tidak, deskripsikan argumen kalian Ya, setuju Dinamika kelompok terjadi karena adanya hubungan sosial yang dibangun oleh individu dan kelompok Konsep ini sejalan dengan temuan peneliti yang menunjukkan bahwa risak bukanlah fenomena tunggal yang terjadi antar individu Akan tetapi, risak juga melibatkan orang-orang di sekitar kita seperti asisten bully, reinforcer, victim, defender, dan outsider 10. Setujukah kalian bahwa infografis berikut efektif memutus mata rantai masalah bullying yang dipaparkan peneliti pada artikel tersebut? A ya, B tidak, deskripsikan argumen kalian Tidak setuju Pertama, soal menanyakan mengenai cara memutus mata rantai, pengentasan masalah Sementara itu, infografis menyajikan kemampuan dan efektivitas saran cara mengantisipasi, pencegahan Kedua, peneliti melihat bullying pada konteks masalah di sekolah, bukan konteks cyber Padahal infografis fokus pada penanganan cyberbullying Dengan demikian, penanganan masalah tersebut membutuhkan strategi yang berbeda Ketiga, peneliti mengemukakan bahwa bullying terjadi karena faktor keikut sertaan orang-orang di lingkungan sekitar seperti asisten bully, reinforcer, dan outsider Artinya, penanganan bullying harus memperhatikan faktor keterlibatan pihak-pihak tersebut Sementara itu, saran pada infografis dilakukan untuk mempertahankan diri sendiri dari kejahatan digital Terima kasih telah menonton!